Halo, teman-teman kembali bersama saya Aisyah, selamat datang di channelku Kita baca kartu lagi Oke, teman-teman kemarin saya lihat di komen ya Ada yang request katanya Mbak Aisyah bikinin ini dong bacaan tentang dia dan pasangan sahnya gitu ya Artinya dia dengan yang selain dirimu Oke, jadi tidak harus pasangan sahnya Artinya ini energi dari dia dengan siapapun yang selain diri kamu Oke, yang biasanya nanti kalau mereka memang sudah berumah tangga akan terlihat Artinya dia dengan pasangan sahnya Kamu yang punya pertanyaan yang sama mungkin boleh melihat video ini Dengarkan Sering ya saya bilang dengarkan Karena kita kan dalam bacaan yang disini Satu cerita yang saya bikin beda dengan pilih kartu Teman-teman ya, kalau pilih kartu Bacaan mengikuti energi yang kamu pilih Tetapi kalau readingan tunggal seperti ini Kamu mengikuti energi yang sedang dibacakan Jadi kalau rasa-rasanya bukan energi kamu Ayo lepaskan Itu caranya melihat prediksi umum Oke, teman-temanku Saya bacakan dalam love reading Ayo kita fokus Kalau saya fokus kamu juga Artinya doa disini Hubungkan dirimu ke dirimu yang lebih tinggi Begitu juga dengan saya Oke, teman-teman Ayo saya shuffle kartunya Aku merasa ada yang aneh Wah, cincinku teman-teman Cincinku Semalam aku ada beres-beres rumah Aku lepas sebentar Aku pakai dulu Oke, thank you Sebentar ya teman-teman Benda-benda yang biasa kita pakai Teman-temanku Biasanya ini Apa ya Ada menyerap energi kita Gitu ya Ada menyerap energi kita Contoh Kalau kamu dikasih cincin Sama seseorang Kayak saya ini kan Cincin hijau ini Udah lama saya pakai Ya Udah mau Mungkin 10 tahun ada Ya Mungkin 10 tahun ada Ini Cincinku ini Ada menyerap Sebagian dari enerjiku Gitu ya Apapun benda-benda kita Apapun benda-benda yang kita sayangi Benda-benda yang Kalau gak ada Saya merasa kurang Oke Jadi teman-teman Apapun yang kita sentuh Ya kan tubuh kita memiliki energi Itu akan Mengirimkan energi Ya Pada apa yang kita sentuh Makanya Kalau kamu dipeluk Seseorang itu ada rasa yang Gitu ya Gimana ya Tergantung rasanya ya Apa yang dikirimkan orang itu Oke Oke teman-teman Ayo kita mulai Cerita apa Lihat Udah pertama-tama udah kartu ular Teman-teman ya Kenapa? Karena kita ingin lihat Dia dengan Si dia yang selain dirimu Ya Tuh Teman-teman ku Saya lihat dulu Cerita antara kamu Dengan seseorang disini Ya Dan pastikan kamu masuk Pada case ini Ingat Dalam bacaan tunggal Seperti ini Penonton Mengikuti Energi ini Ya Tetapi kalau Pilih kartu Atau personal reading Itu artinya Readernya Atau readingan Akan mengikuti Energi kamu Oke Rasakan Dengarkan ceritanya Biasanya saya buka Lima kartu Atau sembilan kartu Untuk melihat Case kamu Dengan seseorang disini Case-nya ada ular Disini teman-teman Bulan Pohon Ini antara kamu Dan dia dulu Saya buka ya Crossroad Dan fox Oke Lihatlah Ini cinta segitiga Ini Kalau udah keluar Ular Rumah Buku Ya Cinta Segitiga Oke Teman-teman Saya rapiin dulu Teman-temanku Lihatlah Kartu-kartu kita Udah ditebar Disini Saya sudah bisa Merasakan energinya Ya Energi yang disini Sangat emosional Ya Kenapa emosional Ini yang banyak Disini Venus Sama bulan Planet moon Sama Venus Oke Teman-temanku Zodiac yang dibawa Dari kartu-kartu kita Disini ada Libra Ada Cancer Cancer Capricorn Scorpio Dan ini Cancer Ini Zodiac yang Saya sebutkan Bisa terkait Dengan Zodiacmu Atau dia Atau disini Hanya energi Yang disini Hanya datang Untuk menerangkan Cerita tentang Kamu dan dia Kamu dan dia Ya Beberapa dari kalian Ini Saya lihat Ada Kisah Cinta Yang tentu saja Cinta segitiga Disini ada rumah tangga Jadi Kalau saya lihat kartunya Beberapa dari kamu Mungkin telah Berumah tangga Beberapa dari mereka Mungkin telah Berumah tangga Jika kamu lajang Atau jika dia lajang Ada salah satu Dari kalian yang telah Berumah tangga Oke Dan disini Jika kalian Sesama lajang Ada cerita Tentang Pasangan yang Mendua Tapi ini Kuatnya Ke arah Cerita Cinta Segitiga Ya Mengelah nafas dulu Teman-teman Lihat kartunya Kenapa Karena saya Baca kartu Di akhir-akhir Tahun ini Pluto Terus bermain Di dalam Bacaan Yang menggambarkan Tentang Ada Transisi Yang terjadi Ada Perubahan Yang terjadi Ada apa Kalau saya Bahasa ringannya Cerita-cerita Yang ditutup Atau Satu Siklus Yang diakhiri Seperti itu Ya Teman-teman Teman Kalau melihat Kondisi hubungan Antara kamu Dan dia Ini saat ini Sepertinya Kondisi jeda Jedanya ini Tidak tahu Jeda apakah putus Jeda apakah Ada yang ghosting Jeda Atau disini Tiba-tiba Menjadi datar Kenapa Karena saya Disini melihat Energi Ular Tanda ular Ini Ini tanda Yang sangat Emosional Karena planetnya Moon Bulan Oke Satu kondisi Yang berjalan Melingkar-lingkar Ada gelura Ada hasrat Ada gairah Tapi Tapi kondisinya Begitu-begitu Aja Teman-teman Oke Jadi Kembali lagi Ini memang Cinta Dengan Kita bilang Cinta segitiga Apakah sudah berkeluarga Apa belum Seandainya berpacaran Juga ada gambaran Mungkin ada yang Mendua Atau berbohong Disini Oke Kondisi hubungan Jedah Saat ini Ada gambaran Kamu Dan dia Disini Masing-masing Meluangkan Waktu Untuk merenung Kedalam diri Ya Apa ya Refleksi diri Disini Oke Coba berpikir Lagi dengan Cermat Jadi kondisi Hubungannya Diam Saya merasakan Ada perasaan Terluka Ada Seperti kondisi Healing Kondisi Healing Ada langkah Yang sangat Cermat Dilakukan Berhati-hati Apa lagi Namanya Selektif Sekalilah Selektif Sekali Berhati-hati Sekali Oke Banyak Banyak hal Yang harus Dipikirkan Disini Banyak Perasaan Yang harus Dipikirkan Disini Jadi ini Kondisi Hubungan Kamu Dan dia Saat ini Ada Ada kebingungan Ada Ada kondisi Harus Memilih Saya juga Lihat Crossroad Disini Energinya Juga Ada Disini Mana Yang harus Saya Pilih Dua-duanya Sama Penting Dua-duanya Sama Intinya Galau Disini Ada Cerita Yang membuat Kamu Galau Separuh Hati Masih Ingin Ada Interaksi Separuh Hati Berkata Disini Ini Harus Disudahi Ini Harus Dihentikan Jadi Teman-temanku Saya melihat Energi Cinta Segitiga Disini Karena Kita Ingin Melihat Bagaimana Dia Dengan Dia Yang Selain Dirimu Artinya Apakah Pasangan Dia Di rumah Tangga Oke Jadi Harus Memilih Disini Hati Yang Terpecah Hati Yang Kalau Dulu Fokusnya Hanya Kepada Kamu Tapi Hari Ini Terpecah Terpecah Dua Mulai Ada Kesadaran Yang Memikirkan Ada Kamu Ada Dia Lihat Ini Bulan Ini Bulan Ini Bulan Jadi Kondisinya Melo Sekali Emosional Sekali Kayak Rasanya Ini Energi Feminine Bulan Teman Teman Jadi Kalau Dia Cowok Ada Kondisian Emosional Sekali Ada Kerinduan Ada Lamunan Mungkin Bermimpi Sebenarnya Rasa Masih Ada Disini Tuh Pohon Hubungan Yang saya Lihat Kokoh Hubungan Yang punya Akar Yang Dalam Disini Oke Fox Disini Planetnya Pluto Teman Teman Ini Transformasi Ada Perubahan Yang Terjadi Ya Perubahannya Tadi Saya Lihat Kondisi Ini Jedah Jedah Mungkin Putus Ya Jadi Ada Siklus Yang Ditutup Atau Tiba Tiba Dingin Tiba Tiba Ghosting Tiba Tiba Menghilang Oke Tiba Tiba Disini Apa Ya Apa Namanya Disini Ingin Mengubah Arah Tadi Udah Bersama Kamu Tiba Tiba Dia Berbelok Jadi Boleh Kita Katakan Ya Seperti Menghianati Seperti Mencurangi Ya Apakah Ini Mencurangi Teman Teman Ini Cinta Segitiga Ya Apalagi Yang Udah Berumah Tangga Sejak Awal Kamu Melangkahkan Kakimu Kedalam Cinta Segitiga Ya Seharusnya Udah Tahu Udah Tahu Disini Ya Apa Konsekuensinya Lalu Setelah Kamu Berjalan Bersama Dia Waktunya Dia Berbelok Melihat Kesini Kita Merasa Dicurangi Ini Energy Fog Oke Merasa Cocok Sebenarnya Disini Ya Karena Ada Ketertarikan Rasa Merasa Cocok Itu Yang Membuat Sulit Sekali Untuk Melepas Atau Untuk Pergi Oke Ini Kamu Dan Dia Ayo Kita Buka Lagi Bagaimana Sebentar Kita Tambahkan Iya Teman Teman Kalau Mereka Berumah Tangga Disini Mungkin Mereka Sedang Fokus Pada Rumah Tangganya Terkurung Terkurung Atau Disini Ini Rumah Tangga Ini Seperti Penjara Yang Mengunci Dia Yang Mungkin Membuat Hubungan Kalian Gitu Gitu Melingkar Lingkar Oke Gak Bisa Ada Perkembangan Hubungan Yang Seperti Ini Ya Perasaan Kehilangan Tentu Saja Perasaan Yang Disini Kita Bilang Beban Pikiran Yang Merusak Kenapa Ya Satu Sisi Rumah Tangga Penting Ya Jadi Kalau Orang Berumah Tangga Dia Kembali Ke Rumah Tangga Tapi Dia Juga Membawa Perasaan Sepi Dan Sendiri Mungkin Stalking Kamu Juga Kamu Stalking Dia Ngintip Ngintip Tapi Disini Di Dalam Menara Yang Berada Sendiri Di Tengah Laut Keliling Laut Teman Temannya Jadi Satu Kondisi Seperti Terisolasi Ya Menggapai Kamu Gak Mungkin Berada Dengan Dia Selain Kamu Juga Ada Gambaran Seperti Ini Wow Tuh Sabit Hati Yang Terluka Kenapa Saya Bilang Ada Cinta Disini Oke Kalau Udah Ada Venus Disini Udah Ada Cinta Cinta Ke Kamu Cinta Ke Rumah Tangga Juga Penting Ya Ya Jadi Kondisi Yang Apa Sering Mau Tidak Mau Harus Disini Memilih Mengundurkan Diri Ingin Keluar Dari Siklus Menutup Siklus Disini Ayo Teman Teman Rasakan Ya Ini Energi Kamu Dan Dia Cerita Antara Kamu Dan Dia Cinta Bersegi Cinta Segitiga Harus Saya Pakai Backline Untuk Lihat Dia Dan Si Dia Yang Disini Selain Dirimu Ini Tadi Bagaimana Disini Tadi Rumah Jadi Hubungan Kamu Dan Dia Membuat Kamu Dan Dia Merasa Nyaman Tapi Lagi Ada Satu Kondisi Yang Tidak Mungkin Harus Dipilih Yang Mana Saya Lihat Disini Rumah Disamping Kunci Kunci Disamping Rumah Menurut Dia Rumah Adalah Lebih Penting Rumah Tangga Kalau Mereka Orang Yang Berumah Tangga Teman Teman Kita Lihat Dia Dengan Yang Selain Bukan Dirimu Energy Fox Oke Teman Temanku Bentar Saya Buka Semualah Buka Semua Dulu Clover Kau Dengan Dirinya Bagaimana Ceritanya Kamu Dengan Dirinya Ada Dua Cincin Teman Teman Matahari Iya Deh Birds Under The Deck Saya Rapi Untuk Kamu Yang Dalam Cinta Segitiga Kalau Saya Lihat Tebaran Kartunya Kamu Kendalikan Dirimu Kenapa Seperti Itu Teman Teman Ya Antara Kamu Dan Dia Ini Kan Cinta Segitiga Kamu Dan Dia Saya Lihat Susunan Energinya Teman Teman Awalnya Awalnya Ada Ketertarikan Ada Cinta Endingnya Pluto Disitu Transformasi Atau Kematian Beda Di Dia Dengan Siapapun Selain Dirimu Saat Ini Mungkin Pasangan Sahnya Atau Siapapun Selain Dirimu Disini Plutonya Diawal Kamu Tadi Diawali Dengan Cerita Ketertarikan Dan Cinta Lalu Ceritanya Kematian Di Akhir Atau Transformasi Sementara Dia Di Sementara Fox Ini Planet Yang Di Bawa Pluto Kalau Dia Dengan Siapapun Mungkin Pasangan Sahnya Kalau Dia Orang Berumah Tangga Plutonya Di Awal Teman Teman Sehingga Cerita Yang Terjadi Disini Adalah Cerita Yang Baru Dimulai Baru Dimulai Lihat Desan Dia Akhirnya Birds Energi Keseluruhan Dari Dia Dengan Pasangannya Disini Tentang Apa Birds Ini Birds Ini Nomor 12 Birds Ini Aquarius Di Uranus Iya Ada Perubahan Disini Ada Revolusi Di Energi Dia Dengan Pasangan Sahnya Oke Jadi Untuk Kamu Yang Dalam Cinta Segitiga Ayo Waktunya Meneliti Waktunya Melihat Di Dalam Diri Waktunya Menemukan Ya Menemukan Apa Menemukan Pelajaran Oke Tidak Ada Yang Salah Bagi Saya Selagi Kamu Mendapatkan Pelajaran Dari Situ Karena Cara Orang Belajar Beda Beda Mungkin Di Mata Hukum Di Mata Umum Di Mata Kehidupan Kita Bersosial Kamu Melakukan Hal Yang Salah Tapi Saya Katakan Tidak Ada Orang Yang Jalannya Benar Benar Lurus Di Dalam Dunia Ini Ya Seperti Siang Dan Malam Teman Teman Oke Di Saat Malam Kita Baru Mengerti Apa Artinya Siang Bagaimana Terang Itu Bagaimana Di Saat Terang Kita Juga Mengerti Bagaimana Artinya Gelap Itu Sama Seperti Ini Ya Ya Jadi Untuk Kamu Yang Berada Dalam Cinta Segitiga Waktunya Ini Waktunya Memetik Pelajaran Beliput Waktunya Memetik Hasil Memetik Apa ya Pemahaman Dari apa Yang pernah Dilakukan Ya Sering Saya Ibaratkan Ya Siang Dan Malam Saat Siang Mungkin Hubungan Kita Yang Sedang Terang Benderang Yang Saat Ada Matahari Malam Mungkin Saat Kita Disini Energinya Gelap Ya Lihat Kalau Kamu Ini Cinta Segitiga Sekarang Dengan Kamu Ini Energi Bulan Dengan Dia Dan Pasangan Sahnya Energinya Matahari Sedang Terbakar Sedang Ekspresi Diri Oke Teman Temanku Energi Dia Bersama Pasangan Sahnya Siapapun Mereka Pasangan Sahnya Atau Ada Yang Barukah Dia Memang Ini Lebih Kuat Cerita Orang Orang Berumah Tangga Dan Menjalin Cinta Segitiga Jadi Dia Dan Pasangan Sahnya Ada Energi Disini Dia Berstrategi Karena Disitu Matahari Mirror Bagaimana Caranya Saya Ini Mau Masuk Lagi Ke Rumah Tangga Saya Bagaimana Saya Merebut Hati Pasangan Saya Karena Disini Saya Sudah Bikin Banyak Kesalahan Berharap Peluang Dan Kesempatan Disini Memang Ada Energi Clover Sama Cincin Clover Energinya Dari Planet Jupiter Ada Kebahagiaan Ada Keberuntungan Ada Awal Yang Baru Ada Laki Keberuntungan Cincin Komitmen Ulang Disini Kartu Anchor Disini Saya Lihat Dia Dan Pasangannya Ada Gambaran Tentang Stabilitas Anchor Ini Memang Disering Digambarkan Stagnan Kalau Dalam Membaca Simbol Anchor Satu Hal Yang Membuat Kapal Berhenti Kapal Yang Berjalan Di Tengah Laut Berhenti Tapi Ini Juga Punya Arti Kuat Punya Arti Kekuatan Jadi Teman Teman Mereka Yang Mungkin Dia Sudah Berumah Tangga Disini Apakah Kamu Apakah Dia Disini Ada Energi Fokus Kedalam Rumah Tangga Kembali Kepada Rumah Tangga Membicarakan Ulang Ada Kebahagia Kunci Dan Burung Komitmen Ulang Komitmen Ulang Ada Pembicaraan Ulang Ada Perundingan Ulang Tergantung Apakah Berhasil Perundingannya Yang Jelas Disini Ingin Ingin Ada Komitmen Baru Di Dalam Rumah Tangga Kalau Pernah Salah Mungkin Akan Berkata Saya Dulu Pernah Salah Kepada Kamu Saya Ingin Kembali Memperbaiki Hubungan Ini Ayo Kita Saling Memaafkan Ayo Kita Buka Lembaran Baru Berilah Berilah Saya Disini Peluang Dan Kesempatan Ingin Bertanggung Jawab Jadi Teman-temanku Itu Ayo Kita Cinta Ada Kartu Hati Ayo Kita Disini Apa Disini Melepaskan Atau Membuka Siklus Baru Kita Tutup Cerita Lama Jadi Disini Ada Energi Yang Seperti Proposal Seperti Lamaran Seperti Memohon Kedalam Rumah Tangganya Atau Memang Menghadap Kedalam Rumah Tangga Yang disini Ingin Kembali Apa Disini Struktur Ingin 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 Aduh Ingin Membuat Ini Lagilah Progres Baru Struktur Baru Di Dalam Rumah Tangga Kalau Hubungan Baru Ini Kalau Kalian Pacaran Masih Pacaran Dia Ketemu Orang Baru Ini Cerita Cinta Yang Baru Seperti Ini Cerita Cinta Yang Baru Barunya Seperti Ini Kamu Dulu Waktu Baru Seperti Ini Ini Cerita Cinta Yang Baru Dimulai Baru Menyusun Pondasi Ulang Lagi Terserah Mau Cerita Lama Atau Energi Menyusun Ulang Pondasi Mereka Tentang Struktur Disini Disusun Lagi Tentunya Akan Semakin Kokoh Karena Dulu Mungkin Dia Pernah Bikin Pondasi Contoh Orang Di Rumah Taga Dulu Pernah Buat Pondasi Ternyata Goyang Terjadilah Cinta Segitiga Keluar Lirik Lirik Keluar Lalu Ketika Ada Disini Renew Pembaharuan Akan Membuat Struktur Baru Tentunya Sudah Punya Pelajaran Dari Struktur Yang Lama Ini Tidak Kuat Akan Semakin Kokoh Jadi Teman Temanku Seperti Saya Katakan Kamu Yang Dalam Cinta Segitiga Yang Masih Ada Rasa Kemelekatan Ayo Kendalikan Dirimu Dia Sedang Fokus Kedalam Rumah Tangganya Dia Sedang Fokus Kepada Seseorang Selain Kamu Saat Ini Kekamu Ada Rasa Ada Ada Disini Ikatan Rasa Yang Kuat Rasa Tidak Akan Dengan Mudah Hilang Begitu Saja Ya Tuh Energinya Crossroad Terbelah Dua Saat Ini Terbagi Dua Mungkin Kekamu Cinta Ya Ada Cinta Tapi Disini Ada Hal Yang Lebih Utama Ya Jadi Kalau Kamu Disini Sama Penting Kamu Taruh Dulu Disini Saya Fokus Dulu Disini Ya Cinta Segitiga Itu Jelas Terbagi Oke Jangan Jangan Merasa Sakit Jangan Ya Hendaknya Sejak Awal Melengkahkan Kaki Di Cerita Cinta Segitiga Harus Mengerti Jadi Teman Temanku Kemana Pun Kita Memulai Apapun Yang Kita Mulai Kita Harus Tahu Dulu Tujuan Kita Kita Harus Tahu Dulu Endingnya Jadi Kita Harus Punya Bayangan Tersendiri Punya Gambaran Tersendiri Dulu Kalau Melangkahkan Kaki Ke Arah Cinta Segitiga Ya Memang Kalau Disini Ada Kesadaran Maka Kamu Akan Bisa Melihat Akan Bisa Tahu Pergerakannya Walaupun Dalam Bentuk Bayangan Atau Gambaran Saya Akan Diduakan Ya Dia Akan Lebih Utama Pada Keluarganya Saya Akan Banyak Kalau Kamu Sadar Ya Tujuannya Disini Oke Jadi Apapun Langkah Kita Kedepan Kita Harus Tahu Dulu Tujuannya Kemana Kemana Jadi Kalau Tujuan Itu Teman Teman Kita Hanya Mengikutkan Perasaan Ketemu Dia Jatuh Cinta Pokoknya Ingin Bersama Udah Tujuannya Kemana Tuju Seringnya Ada Klien Yang Bertanya Kepada Saya Mbak Aisyah Kami Cinta Segitiga Saya Mau Lihat Apakah Kami Akan Mungkin Menikah Nanti Saya Akan Bertanya Kamu Bertanya Untuk Menikah Apakah Kamu Sadar Ini Mau Menghancurkan Keluarga Enggak Apakah Si dia Pasangan Cinta Segitigamu Siap Menghancurkan Keluarganya Atau Meninggalkan Kesitu Dulu Kalau Udah Sama Sama Siap Baru Bertanya Bagaimana Kalau Kami Bersama Karena Kami Udah Siap Sama Sama Siap Saling Melepas Saya Melepaskan Keluarga Saya Dia Melepaskan Keluarga Dia Oke Jadi Sementara Disini Dia Dia Enggak Mau Melepaskan Keluarganya Contoh Ini contoh Teman-teman Harus Diberi Contoh Agar Kita Bisa Belajar Terkadang Kita Tidak Harus Mengalami Untuk Mendapatkan Pelajaran Kita Boleh Melihat Atau Belajar Dari Pengalaman Orang Ada Ada Yang Bertanya Ke Saya Seperti Itu Banyak Enggak Satu dua Orang Semua Orang Yang Dalam Kisah Cinta Maunya Bersama Tapi Untuk Bersama Pakai Ini Juga Pakai Logika Sesuai Kenyataan Ingin Bersama Ingin Menikah Ini Satu Siap Enggak Saya Siap Ninggalin Rumah Tangga Saya Sementara Pasangan Siap Enggak Gitu Jadi Kalau Hanya Disini Berjalan Hanya Sekedar Mengikutkan Hati Mengikutkan Perasaan Oh Teman-teman Alangkah Capeknya Hidup Kita Karena Rasa Itu Seperti Tidak Punya Mata Tahunya Mengikutkan Rasa Nanti Kita Nyemplung Kejurang Gak Tau Penting Rasa Oke Jadi Teman-temanku Yang Berada Dalam Energi Cinta Segitiga Kendalikan Diri Orang Ini Sedang Tidak Melihat Kamu Apakah Cintanya Hilang Kepada Kamu Belum Belum Hilang Masih Menatap Kamu Masih Rindu Masih Rindu Masih Ingin Masih Ada Keinginan Mereka Untuk Belok Ke Kamu Masih Ada Tapi Maaf Hari Ini Saya Fokus Dulu Sama Rumah Tangga Saya Atau Siapapun Disini Yang Energinya Sedang Berapi Kalau Ini Hanya Cinta Cinta Orang Berpacaran Ya Mungkin Ada Yang Baru Ya Dia Sedang Lihat Yang Baru Sedang Berapi Pada Mereka Yang Selain Kamu Gak Seru Yang Dibacakan Mbak Esa Iya Biarin Gak Seru Biar Kamu Sadar Lepaskan Mereka Siapa Yang Gak Jelas Disini Lepaskan Terutama Cinta Segitiga Mungkin Ini Masanya Menutup Siklus Atau Menutup Cerita Kamu Kalau Saya Lihat Hubungan Udah Jedah Tapi Kamu Masih Melingkar Ular Kamu Masih Dililit Perasaan Masih Terikat Oleh Keinginan Keinginan Terhadap Dia Lepaskan Lepaskan Mereka Teman Temanku Kalau Saya Bisa Hipnotis Saya Ayo Lepaskan Mereka Lihatlah Jadi Mereka Sedang Tidak Melihat Kamu Bukan Berarti Mereka Melupakan Ada Waktunya Mereka Ingin Kembali Kembali Kepada Kamu Teman Teman Saat Mereka Nanti Pada Suatu Hari Akan Datang Kembali Menghubungi Kamu Kamunya Lagi Yang disini Dituntut Cerdas Dituntut Pinter Oke Oke Teman Temanku Cerita Mbak Aisyah Sangat Sangat Tidak Seru Hari Ini Kalau Di Reading Tarot Ini Orang Cuma Suka Dengar Energi Energi Yang Asik Energi Energi Yang Kadang Memabukkan Melenakan Sementara Kita Bermain Kartu Ini Untuk Bagaimana Kita Menuruskan Langkah Agar Langkah Kita Mudah Jadi Saat Ceritanya Tidak Bagus Sudah Saya Baca Ini Ceritanya Serem Mbak Isha Memang Dia Sedang Tidak Melihat Kamu Terima Kenyataan Itu Cobalah Terima Apa Yang Mungkin Saat Ini Kamu Tidak Mau Kondisi Ini Terima Ya Saya Tambahin Kartu Seharusnya Pakai Angel Langsung Tapi Oke Saya Tambahin Saya Buka Awal Sudah Jackman Di sini Lihat Kartu Pertama Jackman Mereka Ingin Berubah Ingin Meluruskan Langkah Kamu Juga Harus Seperti Mereka Luruskan Langkah Ya Kalau Yang Di Sini Ternyata Kamu Juga Berkeluarga Ayo Tapi Rasanya Ya Ini Energi Orang Cinta Segitiga Yang Berkeluarga Apakah Kamu Apakah Dia Sedang Memperbaiki Ulang Ya Ini Ceritanya Mulai Dari Podasi Lagi Saya Lihat Dia Kepadamu Iya Nanti Dia Pengen Datang Lagi Ya Dia Pengen Datang Lagi Ini Energinya Sama Sama Fox Tergantung Kamu Apakah Kamu Disini Masih Masih Mau Atau Disini Malah Menjadi Pintar Energi Dia Fog Energi Dia Pintar Disini Kamu Juga Dari Kartu Seven Of Sud Ini Ini Juga Bisa Dikatakan Kalau Dalam Hubungan Mungkin Menghianati Kamu Jadi Kalau Cinta Segitiga Dia Kembali Kepada Pasangannya Kamu Ada Perasaan Seperti Dihianati Itu bukan Dihianati Udah Begitu Aturan Mainnya Teman-teman Dia Sedang Datang Kepada Yang Di Bawah Ya Dia Sedang Datang Kepada Keluarganya Atau Kepada Siapapun Yang Baru Mungkin Disini Saya Buka Lagi Energi Kamu Dia Kepadamu Masih Masih Ada Keinginan Dia Masih Ada Keinginan Dia Untuk Kembali Lagi Jadi Ada Seperti Ini Teman-teman Ada Energi Kamu Nanti Dulu Saya Dengan Dia Dulu Nah Itu Dia Orang Kalau Diduakan Seperti Itu Energinya Tetap Melihat Kamu Kepada Kamu Memang Ada Perasaan Disini Maaf Saya Harus Menarik Diri Ini Sebenarnya Bukan Kata Maaf Ini Sebuah Kesadaran Sadar Dimana Dia Harus Menentukan Pilihan Sadar Disini Bagi Mereka Mungkin Rumah Tangga Adalah Lebih Penting Atau Ternyata Yang Baru Lebih Menggoda Itu Matahari Dia Terobsesi Dengan Yang Baru Disini Atau Kepada Rumah Tangganya Jadi Kepada Kamu Itu Bulan Kepada Yang Baru Atau Selain Kamu Atau Pasangan Sanya Sedang Matahari Ya Sebuah Kesadaran Dari Energi The Hermit Logika Logika Yang hadir Dulu Kepada Kamu Pakai Perasaan Iya Engkau La Bulanku Sekarang Ada Logika Yang Timbul Menurut Akal Saya Menurut Logika Saya Mulai Mulai Kalau Udah Logika Yang Berbicara Mulai Berpikir Tentang Sebab Akibat Untung Dan Rugi Baik Dan Buruk Sedih Iya Ada sedih Ada Sedih Melepas Kamu Ada Sedih Mungkin Harus Meninggalkan Meninggalkan Kamu Harus Memilih Yang Lain Selain Kamu Ada Sedihnya Karena Energi Kepada Kamu Itu Ada Rasa Yang Bikin Dia Fun Bikin Dia Happy Bikin Dia Keluar Dari Masalah Atau Dia Yang Rumit Yang Penuh Beban Energi Di Kamu Itu Intinya Disini Ada Energi Yang Merilekkan Energi Yang Menyamankan Sedang Datang Kepada Keluarga Night of Soul Di Dalam Rumah Tangga Perasaan Happy Puas Tak Ada Satu Rasa Pun Yang Kurang Healing Energi Yang Disini Selektif Berhati Hati Ada Kesadaran Disini Ini Rumah Tangga Udah Lama Saya Bangun Saya Gak Mau Gara Gara Satu Kesilapan Saya Saya Menghancurkan Hal-hal Yang Penting Di Dalam Hidup Saya Ada Pikiran Seperti Itu Ada Karir Saya Ada Pekerjaan Saya Ada Anak Anak Ada Keluarga Kerabat Banyak Ada Kehidupan Sosial Banyak Ada Nine of Pentacles Satu Lagi Lihat 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 Dia Tuh Ya The Tower Oke Teman-teman Ada situasi Sesuatu Yang disini Hancur Ya Soking Momen Terjadi Hal Yang Sangat Mengguncang Antara Dia Dan Pasangan Di Dalam Rumah Tangga Namun Taukah Kamu Ketika The Tower Hadir Disitu Ada Kesadaran Ya Disitu Ada Pembaharuan Disitu Ada Kejutan Namanya Kita Manusia Teman-teman Jalan Itu Seperti Orang Mabok Seperti Orang Tidur Ya Ada Waktunya Tuhan Harus Mengejutkan Kita Hei Hei Ayo Bangun Nah Ini Dia Kejadiannya Ya Makanya Dia Seperti Kesadaran Mendadak Disini Datang Dengan Cepat Kepada Keluarganya Apa Ya Sebuah Kesadaran Ternyata Wah Saya Meninggalkan Hal-hal Yang Penting Disini Dan Seperti Biasa Energi Dia Ya Mungkin Dulu Kepada Kamu Waktu Datang Juga Energinya Apa Disini Cepat Sekali Ya Ada Ada Satu Hal Saya Bilang Seperti Ledakan Energi Ledakan Emosi Sampai Ke Obsesi Sama Rumah Tangga Juga Ya Jadi Waktu Mau Dengan Kamu Dulu Ngebat Sekali Dan Sekarang Saat Dia Ingin Kembali Kepada Keluarganya Juga Juga Seperti Itu Jadi Teman Temanku Untuk Kamu Yang Berada Di Dalam Cinta Segitiga Kendalikan Diri Waktunya Menutup Siklus Yang Kalau Kamu Tidak Mau Nutup Siklus Ternyata Disini Pergerakan Semesta Membawa Kamu Dan Dia Pada Siklus Yang Berakhir Kamu Akan Sakit Nanti Ya Kenapa Ada-ada Kondisi Kamu Tidak Menerima Kenyataan Maka Akan Sakit Mbak Isha Apakah Dia Ingin Kembali Lagi Atau Menghilangkan Cintanya Kepada Saya Saya Masih Melihat Ada Ular Dan Bulan Ada Rasa Masih Kepada Kamu Ya Ular Masih Ada Gelora Gaira Ingin Kembali Kepada Kamu Bulan Tentang Kerinduan Masih Itu Adalah Energi Yang mendatangkan Potensi Dia juga Ingin Kembali Lagi Pada Suatu Hari Kepada Kamu Kamu Harus Pinter Kalau Kamu Juga Nerima Kan Ikutin Rasa Cerita Cinta Cerita Rasa Saya Tidak Bisa Menahan Rasa Saya Saat Dia Kembali Saya Menunggu Dan Kami Akan Mulai Lagi Maka Teman-teman Kamu Akan Mengulangi Cerita Yang Sama Kembali Kepadamu Kembali Kau Benar-benar Luar Biasa Itu Kata Dia Kepadamu Masih Energinya Masih Tetap Mengagumi Kamu Namun Aku Butuh Waktu Untuk Mencari Tahu Apa Yang Aku Inginkan Itu Ada The Hermit Di Dia Mulai Ada Energi Mulai Terpecah Di Kamu Oke Ayo Kita Lihat Dia Dan Pasangan Selain Dirimu Pasangannya Selain Dirimu Jadi Pasangannya Selain Dirimu Ini Dari kartuku Gambarannya Orang Berumah Tangga Tapi Ini Bisa Saja Kalau Kalian Lajang Ya Mungkin Cerita Rumah Tangga Mungkin Dia Ketemu Yang Baru Dia Sedang Seru Dengan Yang Baru Sedang Happy Dengan Yang Baru Aku Takut Memberi Saran Untukmu Mungkin Lebih Kepada Orang Orang Berumah Tangga Takut Ya Karena Pernah Tadi Fog Di Awal Pernah Membuat Kesalahan Jadi Tidak Banyak Komen Di Sini Ya Percayalah Ketika Aku Berkata Bahwa Aku Mencintaimu Jadi Ada Energi Lamaran Lagi Proposal Lagi Berharap Peluang Dan Kesempatan Lagi Takut Memberi Memberi Saran Untuk Mu Disini Karena Pernah Buat Salah Apa Kata Kamulah Ya Kalau Ternyata Disini Kembali Kepada Istri Istrinya Ngomong Kamu Dulu Begitu Kamu Dulu Begini Kamu Nih Nggak Nggak Ada Komen Datangnya Nyerah Disini Ya Kenapa Karena Energinya Cincin Disini Ini Gambaran Melamar Orang Melamar Itu Kenapa Kakinya Ditekuk Kamu Sering Lihat Kalau Orang Melamar Sering Digambarkan Memegang Cincin Menyodorkan Cincin Menekukkan Sebelah Kakinya Merendahkan Yaitu Energi Orang Melamar Orang Berharap Nggak berani Dia komen Macam-macam Aku Minta Maaf Untuk Setiap Hal Yang pernah Terjadi Lihatlah Kenapa Karena Disini Fog Ya Karena Disini Fog Dia Pernah Membuat Kesalahan Oke Kata Tak cukup Menggambarkan Betapa Aku Mencintaimu Aku Tidak Bisa Hidup Tanpamu Lihat Ada The Devil Disitu Udah Banyak Ya Bagaimana Disini Kalau Ada Awal Cinta Yang Baru Seperti Inilah Ya Jadi Teman-temanku Kendalikan Diri Oke Ayo Untuk Yang Merasa Terkoneksi Merasa Berada Dalam Cerita Ini Kalau Rasa-rasanya Bukan Ceritamu Jangan Dipaksakan Oke Baik Teman-temanku Mungkin Ini Saja Ya Saya Berharap Kamu Yang Dalam Siklus Seperti Ini Ayo Tutup Ceritanya Ya Maaf Mungkin Untuk Membacakan Cerita Yang Mungkin Bahasa Dariku Dia Sedang Tidak Melihat Kamu Ya Dia Sedang Tidak Melihat Kamu Jadi Tidak Perlulah Dari Action Dari Kita Harus Menyodor Harus Harus Mengejar Dia Saat Ini Dia Sedang Tidak Melihat Kamu Walaupun Nanti Pada Suatu Hari Ada Keinginan Dia Balik Ke Kamu Ayo Lepaskan Cerita-cerita Yang Teman Saya Nuzelira Aysa Berharap Kamu Cerdas Berharap Kamu Pintar Terutama Para Feminine Ya Salam Dariku Sekian Dan Terima Kasih Dah